Jangan kau kira orang yang tinggal di rumah kubuk itu sengsara. Tidak. Karena mereka tidur lelap. Terjadi kerja metabolisme sempurna. Dan sel-sel yang rusak sebanyak 17 miliar sel. Sampai pagi sempurna terbangun kembali. Dan segar. Sedangkan di rumah yang gedong mewah itu tidurnya tidak pernah lelap. Bangun-bangun masih letih. Masih lelah. Karena tidurnya tidak pernah nyanyak. Kenapa? Tersiksa oleh hartanya sendiri. Percaya gak? Iya. Itu makanya Allah memperingatkan. Coba ditaksir ulang lagi. Inamal hayatudunya mata ulurur. Kiribandunya ini kesenangan tipuan. Tidak percaya kamu. Sebetulnya yang menganggap kamu bahagia orang lain. Kamunya sendiri dalam penderitaan. Dalam penderitaan kok. Jadi ternyata kebahagiaan bukan pada materi. Tapi kondisi hatimu. Ya. Kesehatan. Ternyata faktor yang paling substantif adalah. Kesehat. Malah kan. Maka oleh karena itu. Tolong. Jangan mengorbankan kesehatan. Hanya segedar mencari materi. Gobluk kamu nih. Kalau udah capek udah sisirahat. Ngapain? Besok rezeki masih ada lagi kok. Iya. Bener. Jangan mumpung. Ini mumpung lagi laris. Wuh. Sampai lipernya. Kena lipernya nih. Rusak lipernya. Karena gak pernah istirahat. Nah kalau sudah cuci darah tiap hari. Ada artinya. Artinya itu. Saya tawarkan kepada siapapun disini yang ada. Mau gak saya kasih emas segede. Sebesar gunung sirimai emas. Mau gak. Tapi tiap hari cuci darah. Jadi enak sehat. Gak punya emas segunung. Gak apa-apa. Lebih sehat kok. Jangan salah paham. Jadi. Daripada kamu. Menyedihi. Sesuatu yang telah hilang dari tanganmu. Air mata. Berhampuran. Tak ada guna. Sebetulnya kamu salah. Percayalah. Masih banyak. Kenimatan. Kenimatan Allah. Yang masih patut kamu syukuri. Bukan menyesali yang hilang itu. Betul gak? Bahan enggak jadi ya udah selesai. Enggak usah nendangin pintu dong. Enggak usah mukulin istri. Tau sawah masih utuh kan. Paling hanya rugi bayar traktor kan gitu. Beli bibit. Ya udah. Tanam lagi aja. Alhamdulillah. Badan masih sehat. Tangan masih utuh. Kaki masih utuh. Ya. Artinya beginilah. Enggak usah sengeng lah. Ya. Enggak usah sengeng. Tau sengeng tuh. Kolokan. Ya. Sengeng. Baru kita juga udah nangis. Iya. Jangan kau keluarkan air matamu hanya menyedihi sesuatu yang hilang. Yang paling indah air mata kau keluarkan ketika kau meratapi dosa-dosamu itu. Itu air mata yang paling indah. Kalau percaya silahkan gak juga gak apa-apa. Waman syafal yukmin. Waman syafal yakfur. Allah saja mengatakan begitu. Percaya ya silahkan. Tidak ya silahkan kau. Tidak ya silahkan. Terima kasih.